Hah? Apa itu? Siapa itu? Suaranya dari dalam lemari. Aku nggak ingat pernah melakukannya. Sebaiknya cek dulu. Hai, tukang tidur. Waktunya bangun. Hah? Di mana dia? Mindy nggak pernah bangun pagi. Oh, aku tahu. Dor! Apa? Mindy? Hmm, biasanya dia ngumpet di sini. Ketemu. Eh, mungkin enggak. Kupikir dia ada di sini. Pasti dia punya tempat sembunyi baru. Ampun deh, selera baju Mindy parah. Di mana ya dia? Mindy, kamu di sini. Nggak ada tanda-tandanya. Hmm, agak aneh nih. Dia nggak ada di mana-mana. Oh, aku tahu harus apa. Aku tanya mama aja. Mama pasti tahu Mindy di mana. Tunggu. Mindy hilang. Tapi dia anakku. Mengapa? Mengapa? Mungkin itu bukan ide bagus. Aku harus temukan Mindy sendiri. Aku tahu. Aku perlu ini. Dan benda kesayangan Mindy. Akanku tempel di papan. Duh, ini bikin aku lapar. Hmm, permennya tampak enak. Aku sudah buat profil Mindy yang sempurna. Ini akan membantu menemukannya. Akanku pecahkan kasus ini. Mulai dari mana ya? Unicorn? Hmm, nggak. Apa lagi ya? Kita perlu omongin soal selera cowok kamu, Mindy. Aku nggak setuju sama Chris. Permen. Kalau dipikir lagi, nggak deh. Tinggal... Pizza. Sempurna. Langsung beraksi. Hmm, lihat tuh. Bikin ngiler. Tapi aku harus tahan. Yuhu, Mindy. Ya, aku akan segera kesana. Hmm, wanginya enak. Kayak aroma pizza lezat. Lihat Mindy nggak? Aku nggak bisa menemukannya. Nggak. Kami lagi bikin tantangan memasak. Apa ini? Orang asing. Hei, lihat cewek ini nggak? Nggak. Pergi dari sini. Tunggu. Wanginya enak. Eh, kembali. Mindy, aku punya pizza untukmu. Aku udah kemana-mana. Tapi tetap nggak ada tanda-tanda Mindy. Aku mulai khawatir. Aku harus gimana dong? Hah? Apa itu? Hah? Stop! Tidak! Oh, pizza. Aku mau. Aku lihat duluan. Ini punya aku. Jangan! Aku perlu ini. Beli sendiri, pizza. Ini sih malapetaka. Setidaknya aku masih punya posternya. Detektor manusia. Itu yang kubutuhkan. Dan pesan. Tinggal tunggu barangnya sampai. Hah? Apa itu? Wow, cepat juga. Ini akan membantuku menemukan Mindy. Ini untukmu. Upah untuk jasamu. Pertama, aku harus memindai barang milik Mindy. Dan kalung ini bisa. Ini akan memberi baunya ke pemindai. Oke, pemindai. Lakukan tugasmu. Wah, keren banget. Ini emang sepadan harganya. Apa? Hei, santai aja. Tunggu aku. Iya, itu Mindy. Wow, pelan-pelan. Tunggu. Kamu ngapain sih? Tidak. Tolong jangan. Ini sih gawat. Hei, santai aja. Itu foto Mindy. Dia mulai lagi. Bisa pelan-pelan gak? Seriusan, rasanya badanku rontok. Ah, maksudnya apa sih? Wah, gak mungkin. Mindy, akhirnya kamu ketemu. Aku udah cari kemana-mana. Mindy, hei. Kenapa? Mindy? Oh, hai. Ada yang bisa kubantu? Posternya. Pantesan. Aku benci teknologi. Aku kangen deh. Semoga dia baik. Dia mungkin ketakutan dan sendirian. Eh, tunggu. Ada sesuatu di dalam. Apa ini? Bungkus permen kosong. Kok bisa ada di sini? Ini pasti Mindy. Dia selalu makan permen. Ini enak banget. Aku bisa makan permen seharian. Tunggu, aku tahu. Gunakan kelemahannya untuk melawannya. Dia gak akan bisa menolak permen yang manis ini. Aku punya semua favoritnya. Aku bikin jebakan aja, biar dia muncul. Terus ku tangkap deh. Tegang juga ya. Seru nih. Ini harusnya cukup. Dia datang. Berhasil nih. Cuma perlu tunggu momen yang pas. Lalu, bam. Nah, dapet. Kamu gak bisa menghindar. Tuh kan ketangkep. Dari mana aja sih? Nenek. Oh, halo sayang. Kamu lagi ngapain? Aku ngapain? Nenek. Kamu mau coklat sayang? Enggak. Aku gak selera. Ini makin serius. Aku harus lebih cerdik. Aku harus temukan Mindy. Saatnya hampir tiba. Aku tinggal nunggu telpon. Itu dia. Halo? Di bangku. Aku segera kesana. Ini tempatnya. Oh, mereka datang. Tenang, berlagak biasa aja. Aku punya info yang kamu cari nih. Dan ingat, anggap kita gak pernah ketemu. Siap. Dah. Dia kelihatan baik. Hmm, apa ini? Langkah selanjutnya dalam pencarian Mindy. Gak nyangka aku datang kesini. Semua akan baik-baik aja. Tetap jadi diri sendiri. Kulakukan ini untuk Mindy. Hai. Apa kamu anggota mafia? Tau nih, lampunya. Woy, silau banget. Jaga-jaga aja. Kamu mau apa? Kamu culik adikku ya? Udah dicari kemana-mana gak ketemu dan aku dapat nama kamu. Dimana dia? Ehm, gelembungnya bikin geli tenggorokan. Apa? Aku? Kamu kira aku tahu dimana adikmu berada? Aku gak pernah dihina kayak gini. Di hari pernikahan anakku pula. Mungkin ini sebuah kesalahan. Apa yang kamu lakukan? Tolong jangan sakiti aku. Ehm, oke. Harusku aku ina. Aku suka keberanianmu. Coba aku lihat. Jadi adikmu hilang ya? Terkadang orang bisa hilang begitu aja. Ini biasa terjadi. Aku belum pernah lihat dia. Apa? Tolong. Kamu harus bantu aku. Aku harus membawanya pulang. Aku putus asa. Ah, stop. Aku mungkin bisa membantumu. Hmm, dimana ya? Kayaknya kulihat ada di sekitar sini. Terima kasih. Aku sangat hargai bantuannya. Ini solusi dari masalahmu. Silakan. Kamu bercanda kan? Kamu ingin adikmu. Walaupun dia sedikit tipis. Hahaha. Aku harus ngapain dengan ini? Rasanya mama akan tahu. Ini sih buang-buang waktu. Aku harus pulang. Hah, prank jadul emang paling seru. Sampai jumpa, nak. Sepertinya harus terima kalau Mindy hilang. Hah? Aku dudukin apa ya? Ini? Ini kan diari Mindy. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Duh, dikunci. Kalian aja bisa digigit. Wow, rantainya kuat juga. Nggak akan bisa terbuka. Aku tahu. Pakai jepit rambut buat buka gemboknya. Aku pernah lihat caranya di film. Seberapa susah sih? Susah banget. Kita coba cara lain. Gergaji aja lah. Nggak berhasil. Kenapa nggak mau buka sih? Ngeselin banget. Kembali. Kembali. Hah? Oh, kunci. Ini bikin semua jadi mudah. Aku akan tahu kemana Mindy pergi. Dan semua rahasia serunya. Tapi terutama untuk menemukan Mindy. Waduh, bikin deg-degan. Wow, lihat ini. Jangan. Kamu ngapain? Taruh diarinya. Itu punya aku. Mindy, kamu kembali. Aku khawatir banget. Kirain kamu hilang. Oh, ya iyalah. Kamu kan adikku. Jadi terharu aku. Aku tahu. Hah? Dari mana nih? Hai. Apa ini? Aku bosen. Jangan. Jangan. Aku lagi belajar. Oke. Dasar kutu buku. Cewek itu bermasalah. Apalagi? Hei, sobat. Lihat nih. Pilih kartumu. Ayo. Nggak mau? Serius. Oke. Aku bisa belajar sekarang. Oh, tidak. Pelajaran hari ini seru-seruan. Kamu ngapain? Pilih satu. Kamu pasti pengen. Oke, yang itu. Oh, bagus. Aku harus pergi diam-diam nih. Permainan dimulai. Ini bakal luar biasa. Oke. Satu. Dua. Jangan curang. Aku harus mikir cepat. Buruan kamu. Oke, diam di sini aja lah. Dua empat. Dua lima. Dia butuh banyak belajar di kelas. Harus nyari tempat strategis nih. Apa aku masuk loker aja ya? Harus maksain diri sih. Siapa sih desainer lokernya? Semua bisa dikeluarin tapi aku nggak muat. Oke, cari cara lain. Sulit juga. Ah, peduli amat. Ini juga oke. Yang bener aja. Ini terlalu jelas. Mungkin di dispenser. Gimana caranya? Konyol. Awas. Tidak. Apa orang lain denger itu? Alah, mungkin bukan apa-apa. Lihat ulahmu. Sorry. Sini ku bantu. Tunggu. Aku tahu tempatnya. Seratus. Woo. Perburuan dimulai. Keluar-keluar dimanapun kamu. Kena. Mungkin kamu di sini? Jorok. Lokernya butuh dibersihin. Tapi aku butuh energi. Aha. Aku yakin Jasmine di sini. Mana dia? Woy. Udah aku cari kemana-mana. Ah, mustahil. Ah, apa? Wah, cerdik banget. Wow. Bagus kan? Kamu pinter. Wow. Hari ini cukup melelahkan. Pengen buru-buru tidur nih. Hah? Apaan tuh? Ada cahaya di lemari bajuku. Kayaknya bukan. Pasti cuma halu aja deh. Hah? Ada cahaya lagi. Ternyata bener. Aku harus ngumpet. Gimana kali itu monster? Yah, kayaknya sih gak ada monster yang keluar. Sebelumnya gak pernah ada monster di sana. Mungkin bukan monster. Yang lain kali. Oke. Harus berani nih. Harus. Apa balik tidur lagi ya? Enggak. Aku harus berani. Hah. Hah. Gak ada apa-apa. Cuma baju-bajuku. Kayak biasanya. Beneran gak ada cahaya. Pas dilihat sih gak ada. Seriusan nih. Tadi tuh kayak ada sesuatu. Lebih baik ku periksa. Tunggu. Apa-apaan? Itu pizza bukan sih? Astaga. Emang pizza. Dan soda. Duh. Kayak ada pesta di sini. Iya. Iya. Eh. Sini gabung aja. Ayo makan pizza. Oh. Oke. Mau banget. Wah. Ruang rahasianya keren. Aku suka semua hiasannya. Pizza ini juga pas banget. Enak deh. Nah. Kamu udah tau kamar rahasiaku. Bersulang. Keren. Belanjanya aku taruh dulu aja. Berantakan. Wendy gak pernah beberes. Selalu aja harus aku. Nyebelin deh. Aaaaaah. Apaan nih? Saatnya milih kartu. Jadi gini cara mau mengisi waktu. Bener banget. Yang itu? Ah. Menarik. Sampai jumpa. Berhenti main-main. Gimana caranya? Tegang banget nih. Aku gak bisa kerja dalam tekanan. Oh. Nyusup aja ke belakang cermin. Enggak. Ini gak mungkin. Ngumpet di mana ya? Parkur. Jasmine gak mungkin nyari kesini. Sempurna. Tunggu. Sepatuku buka rahasia aja. Jadi dapet ide nih. Ini yang bikin aku paling jago petak umpet. Oh tidak. 96. 97. Aku belum siap. Buruan. Aduh. Untung mendarat wajah duluan. Bisa lebih sakit lagi. Wendy. Entar. Aku ada ide. Dimana kamu Wendy? Hmm. Ngumpet dimana ya? Serius. Terlalu gampang. Aaaaaah. Wendy. Kamu di bawah situ. Apa ah? Itu licik. Ah Wendy. Kirain bakal lebih sulit dari ini. Tapi aku gak ngeluh. Pelan dan tenang. Kena kau. Apa? Dia lebih pintar dari dugaanku. Aaaaaah. Apa itu? Aku cuma mau meluk. Kamu kalah. Apa? Gimana kamu ngelakuin itu? Oh. Ada pecundang jelek. Hah? Pesta mermaid? Ikutan ah. Aku siap berpesta. Mainin musiknya. Aku mau ngedance. Halo? Orang-orang pada kemana? Halo? Alamatnya benar kan? Ada orang di sini. Hei. Di mana pestanya? Oh. Gak ada. Harusnya sih udah deket. Ada yang tahu pestanya di mana? Aku belum nyerah. Rasanya kayak pecundang. Hei. Hei. Apa kabar, sis? Ayo ke pesta. Siap. Cuma butuh ini dulu. Aku siap berpesta, kawan. Kirain aku gak bakal ketemu kalian. Ayo ngedance. Sulit dipercaya. Akhirnya aku liburan. Ah, itu koperku. Banyak amat bawaanku. Perasaan gak seberat ini. Apa isinya ya? Fiu. Aku butuh istirahat. Aku udah punya tiket dan paspor. Hah? Ada apa nih? Aneh banget. Apa ada sesuatu di dalam? Apa yang terjadi? Hei. Sempit bener di dalam. Kamu pilih kartumu. Apa? Yang ini aja. Aku harus ngumpet di bandara. Cepat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ini bakal seru nih. Konyol. Aku cuma mau relax. Apa ngumpet di toilet aja ya? Di kunci. Aha. Ups. Sorry. Gak perlu aku ngeliat itu. Ngumpet di mana ya? Ayo mikir. Oh, kayaknya ini nyaman. Aku lebih suka ini. Oh oh. VIP. Oke, aku paham. Gak perlu kasar. Aku bakal ketahuan. Kecuali kalau ada umpan. Ada apa sih? Pasti ada tempat ngumpet. Aku lagi nyari. Bentar. Selotip itu bisa bantu. Aku ada ide keren. Sembilan lapan. Sembilan sembilan. Hei. Ada koper ketinggalan. Oke, taruh di tempat barang hilang aja. Dasar ceroboh. Kerjaanku beres lagi. Aduh. Keluarin aku. Ada apa? Tunggu. Kena kau. Boleh juga, Jasmine. Kamu terlalu pintar buat main ini. Aku yakin bakal nemu kamu. Bunyi apa tuh? Aduh, aku ketinggalan pesawat. Apa? Cap, chip, cup, belalang, puncup. Aku menang. Seriusan deh. Oke, sana ngumpet. Hitung ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, nyari tempat yang dia nggak tahu. Coba pikir. Aku tahu. Sembunyi aja di balik sofa. Delapan, sembilan, sepuluh. Coba aku cari. Di mana dia ngumpet? Oh, ayolah. Cepet amat ketemunya. Ya, kamu ngumpetnya nggak pintar. Aku berbalik dan kamu ada di sana. Oke, cap, chip, cup, belalang, puncup. Aku ngumpet lagi. Ah, silakan deh. Ngumpet yang lebih baik ke sana. Sembilan, sepuluh. Oke, aku datang lagi. Kucek di sini kali ya. Yes, kayak dugaanku. Apa? Kok secepat itu kamu nemuin aku? Ketemu. Lagi. Aku mulai mikir kamu nggak pandai main ini. Ah, aku ketahuan terus. Pasti ada tempat buat aku ngumpet. Hmm, mungkin ada hal di luar sana yang bisa bantu aku. Coba lihat. Apa ada yang bagus? Kardus, bak sampah, kotak surat. Kayaknya aku ada ide. Sembilan, sepuluh. Oke, kamu bakal ketahuan lagi. Hmm, aku tadi yakin dia bakal di sini lagi. Aku suka keripik ini. Ekstra gurih. Eh, itu dia. Bukan, pasti bukan apa-apa. Juga nggak ada di balik tirai. Hmm, dia jadi jago. Uh, aku udah coba namatin level ini dari dulu. Dimana dia? Jadi sulit nih. Eh, dimana dia? Udah aku cari kemana-mana. Apa di luar ya? Hmm, tunggu. Apa itu? Yah, di luar juga nggak ada. Jadi bingung deh. Udah berapa lama nih? Eh, aku nggak pake air loji. Sulit dipercaya akhirnya dia menang main petak umpet. Luna, dimana kamu? Haha, kena deh. Haha, harusnya kamu lihat raut wajahmu. Aku menang. Tapi ayolah. Astaga, kamu menang karena bikin itu. Kalau enggak, kamu nggak bakal menang. Semoga kue ini cukup enak. Kukisnya juga kelihatan enak. Dan rambutku bagus banget hari ini. Hari ini bakal sempurna. Aku bakal ingat terus hari ini. Apa itu kue? Dia pasti mau berbagi. Halo. Keliatannya enak, kan? Ini buat pacar kakak, dek. Anak kecil nggak boleh makan. Ini pasti seru. Dadah. Dia datang. Aku bawain ini, sayang. Ini hampir secantik kamu. Aku mau coba. Mereka nggak akan mau makan nama-nama. Kamu tahu harus bagaimana? Dan buat senjata tambahan. Jadi, suara yang indah ya. Astaga, jorok banget. Aku harus hentikan ini. Lakukan tugasmu sana. Di sini semakin pedas aja. Wah, ini romantis banget. Wah, rasa teh ini kuat banget. Misi, boleh minta kuenya? Kecoa. Berasa ada yang ngerayap di badanku. Apa? Ah, sekarang pindah ke badanku, Kak. Itu lebih seru dari yang aku kira. Ngeprank beneran bikin lapar. Hah, rasain. Level ini beneran kuhabisin. Hei, bantuin mama ya. Kupasin sayuran ini. Apa? Tapi aku nggak suka ngupas sayuran. Parah banget deh. Lihat, besar-besar lagi. Mah, harus banget nih. Aku lagi nge-game. Iya, harus. Nah, mulai. Ah, sulit dipercaya mama nyuruh aku ngupas ini. Aku benci banget bawang. Nah, jangan kelamaan ngupasnya, Jennifer. Mama ada kerjaan di sini kalau butuh apa-apa. Yuh, nih. Ma, sayurannya udah dikupas. Nah, aku bisa nge-game lagi. Entar dulu, sayang. Nih, mama bikin makan siang. Kenapa kamu nggak istirahat dan makan dulu? Kupasanmu bagus, nak. Makasih banyak. Aku disuruh makan juga. Aduh, bolehlah kalau sandwich. Aku suka. Digitan terakhir. Nah, mama lagi ngapain ya? Ah ya, aku emang nungguin teleponmu. Sayang, mama telepon dulu ya. Yes, kesempatan nge-game lagi. Tinggal minum jus ini, terus main lagi. Hey, tunggu. Di bawah sana kan ada lemari. Aku dapet ide keren. Nah, aku punya ruang rahasia kecil yang nyaman. Dan mama nggak akan nemuin aku. Makasih, dah. Oke, kembali ke cucian. Hmm, bunyi apa itu ya? Apa dari wastafel? Mungkin tipanya? Nggak. Aduh, aku terlalu berisik. Aku harus tenang. Hmm, udah nggak ada. Kayaknya nggak perlu khawatir. Nah, kembali ke cucian. Piring kotor kan nggak bisa bersih sendiri. Juga nggak ada orang lain yang bakal nyuciin. Aku yakin. Yes, mama sama sekali nggak tahu aku di sini. Nge-game lagi. Manis apa yang kakak atau adikmu? Video ini ke temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk video seru lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.